Penabrak mahasiswa UI, Hasyah Atalah, dilaporkan orang tua Hasyah, penabrak yang merupakan purnawirawan polisi dianggap lalai memberikan pertolongan. Di hari yang sama dengan rekonstruksi ulang, orang tua mahasiswa UI, Hasyah Atalah, melaporkan AKBP purnawirawan Eko Budi Wahono, penabrak anaknya Kepolda Metro Jaya. Polisi sejauh ini masih mendalami laporan tersebut. Hasil rekonstruksi untuk menjawab itu, dan kemudian tentu kita akan melakukan proses pendalaman terkait dengan laporan. Ibunda Hasyah dengan ayah anda Hasyah. Ini masuk ke bagian daripada itu. Tentu hasilnya nanti. Dalam hal ini sudah ada satu nyawa yang hilang, yaitu nyawa anak kami. Nyawa mana yang bisa diganti dengan badan atau kebuah. Karena polisi punya inisiatif untuk memberkentang kami, tapi kami. Saya mau bertemu, tapi kita bertemu di pengadilan. Sembilan adegan diperagakan dalam rekonstruksi ulang kecelakaan mahasiswa UI, Hasyah Atalah, Hasyah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penabrak mahasiswa UI, yang juga merupakan pensiunan polisi, hadir dalam rekonstruksi kemarin. Di adegan ke-9, terlihat warga berusaha menolong Hasyah dengan menghubungi ambulans yang baru tiba 30 menit kemudian. Usai petugas ambulans mengecek kondisi Hasyah selama 15 menit, barulah Hasyah dibawa. Total, Hasyah 45 menit tergeletak di tengah jalan sebelum akhirnya dibawa menggunakan ambulans. Penabrak mahasiswa UI, Eko Setio Budiwahono, juga ikut memperagakan sejumlah adegan. Salah satunya, adegan menolong Hasyah usai peristiwa kecelakaan. Ini merupakan langkah yang dijadikan rekomendasi untuk penguatan melihat kembali terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh penyidik laka dan kemudian dikuatkan lagi nanti dengan cara sentifik. Sorotan dalam rekonstruksi ini sempat muncul karena warna mobil Pajero yang dikendarai AKBP Purnawirawan Eko Setia Budiwahono berbeda. Di rekaman CCTV saat kejadian, mobil Pajero terlihat berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi justru berwarna putih. Ternyata mobil berubah karena sudah diterbitkan surat perintah penghantian penyidikan atau SP3 dan pemilik mobil sudah mengganti cat mobil. Sementara kemarin, keluarga mahasiswa UI Hasyah Atala pun melaporkan pensiunan Polri AKBP Purnawirawan Eko Setia Budiwahono ke polisi atas kelala yang tak memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan. Tim Liputan Kompas TV Meski polisi telah melakukan rekonstruksi ulang kemarin, kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI Hasyah Atala, keluarga Hasyah tetap melaporkan penabrak anaknya ke polisi. Benarkah ada kelalaian memberikan pertolongan pada Hasyah? Kita bahas bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Pak Reza dan juga Pak Yusuf. Selamat petang. Selamat petang. Sebelum saya ke laporan dari keluarga Hasyah, saya mau tanya dulu ke Pak Reza. Pak Reza, setelah SP3 kemarin ada rekonstruksi ulang, apa yang Anda lihat? Kasus ini pengungkapannya menjadi sulit karena berlangsung ketika sikap publik atau kepercayaan publik terhadap olri secara umum memang tidak berada pada titik yang terbaik. Jadi apapun dijalankan oleh pihak kepolisian akan cenderung ditanggapi oleh publik dengan penuh syawasangka. Terlebih karena salah satu pihak dalam peristiwa laka lantas ini adalah mantan anggota polisi juga. Rasanya masyarakat masih belum bebas betul dari dugaan bahwa boleh jadi ketika ada aparat atau mantan aparat polri yang terlibat dalam sebuah dugaan peristiwa pidana, boleh jadi ada kode senyap atau code of silence yang bermain di situ. Kode senyap yang saya maksud adalah kecenderungan atau subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat atau kolega. Nah apakah dugaan masyarakat itu tepat bahwa ada kode senyap dalam kasus ini tentu saja pihak kepolisian yang semestinya bisa mengungkap secara objektif termasuk kemungkinan mengoreksi anggapan dari masyarakat sekiranya anggapan itu keliru. Oke jadi yang Pak Reza lihat adalah kalau kasus ini tidak diungkap ke publik tadinya maka pembiaran dalam tanda kutip hal ini terjadi. Apa boleh buat betapa subjektifnya tampaknya demikian yang akan muncul sebagai sikap publik. Apalagi peristiwa ini berlangsung dengan jarak yang begitu berdekatan dengan peristiwa lainnya yaitu kecelakaan tabrakan terhadap seorang masyarakat anjur yang notabene mobilnya juga diasosiasikan sebagai mobil milik anggota polisi. Sasudah semakin bulat sempurna kalau kemudian masyarakat sekali lagi memandang boleh jadi mengendus adanya dugaan tentang kode senyap atau code of silence dalam setiap kerja penegakan hukum bidak oleh polisi termasuk dalam kasus-kasus semacam ini. Adanya kode senyap kalau yang melibatkan polisi. Anda menganggap seperti itu juga sebagai anggota Kopolnas Pak Yusuf yang dilihat? Baik kami kan sebagai pengawas fungsional eksternal Polri tentu memantau dan menilai kinerja profesionalisme dan kemandirian Polri. Di dalam penegakan hukum termasuk dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya Muhammad Asha ini tentu yang kami pantau adalah profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitasnya. Kami sudah mulai melihat apa yang dilakukan oleh pihak penyidik ini sekali lagi mengesankan memang kepastian hukum itu harus diberikan. Namun ada tiga tujuan hukum yang tentu harus diwujudkan secara komplementer, secara akumulatif, secara komprehensif. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Memberikan kepastian hukum dengan menetapkan tersangka Muhammad Asha ini menimbulkan pertanyaan secara hukum, apa manfaatnya, dan bagaimana rasa keadilan. Sehingga mengesankan, mengusik rasa keadilan lain hal misalnya kalau pada saat, pada waktu itu ditetapkan dalam proses gelar perkara dari pihaknya. Dari pihak pengendara mobil, apakah itu, ini kan kecelakaan. Kecelakaannya kan dihasil dari proses penyelidikan dan penyidikan, konstruksinya bukan kecelakaan tunggal. Nah, ada dua pihak, katakanlah seperti itu, karena bukan kecelakaan tunggal. Nah, maka konstruksi hukumnya tentu, kedua belah pihak ini memiliki posisi yang sama. Artinya Anda anggap tidak tepat dengan penetapan tersangka? Ya, kemanfaatan dan keadilannya itu menjadi terganggu, karena sudah meninggal. Mengapa tidak itu dipertimbangkan, kalaupun dari sisi misalnya saudara Eko yang mengendara itu, apakah ada unsur menabraknya, tidak terpenuhi unsurnya, atau tidak cukup bukti, maka posisinya disamakan saja. Semestinya pada waktu itu, kalau mampu mengkomplementarkan tujuan hukum kepastian, kemanfaatan, keadilan. Tapi kan ini mengesankan, memberikan kepastian hukum yang memberatkan pihak korban, yang itu sudah meninggal. Ini sebenarnya. Nah, kemarin dilakukan rekonstruksi, sebenarnya itu kan terkait dengan bagaimana kasus posisinya, persisinya seperti apa, apakah ditabrak atau tertabrak, itu memang sudah terlihat. Seperti kita lihat dalam CCTV yang beredar pada hari ini, memang kan ada potongan, jatuh dulu. Jadi maksudnya saya tegaskan lagi, Pak Yusuf, seharusnya ini tidak ada status tersangka ya? Meskipun sekarang sudah ditetapkan hasilnya almarhum sebagai tersangka, harusnya direvisi ya, ditarik begitu. Ya, tapi kan posisinya sekarang kalau bicara tentang material dan formil, sudah di SP3, ditetapkan tersangka. Nah, tentu kan mekanisme hukumnya, apa namanya, tentu tidak bisa kami bahasakan di sini. Tapi mekanisme hukumnya tentu kalau itu dievaluasi, harus ada proses penyelidikan ulang. Misal dari kami sendiri, Audrey, sebelumnya sudah memberikan masukan melalui Inspektorat Pengawasan Daerah. Barangkali yang bisa dilakukan, kalau tidak memberikan proses perdamaian yang efektif, ada laporan polisi dari pihak korban. Barangkali itu yang dilakukan untuk didalami dan diproses, itu Audrey. Dan sekarang yang dilakukan adalah terkait dengan ini ya, pelaporan pembiaran tidak memberikan pertolongan saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, di sini pihak keluarga ada melaporkan baru nih, pembiaran tidak memberikan pertolongan pada Asia. Nampaknya keluarga ini ingin ada kemudian membuka ulang kasus ini meskipun tadi ya, pasalnya adalah berbeda, pembiaran tidak memberikan pertolongan pada almarhum. Saya membayangkan bahwa pelaporan yang disampaikan oleh keluarga almarhum Rasha ini boleh jadi merupakan reaksi atas penetapan status tersangka yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada putra mereka. Nah persoalannya adalah, tampaknya teman-teman di kepolisian ini lupa bahwa Jenderal Listio Sigit ketika dilantik sebagai Kapolri mengemukakan sekian banyak komitmen. Salah satu komitmen Kapolri, ini bukan komitmen Polri ya, salah satu komitmen Kapolri adalah problem solving dan restoratif justice. Sekiranya teman-teman di kepolisian ingat betul tentang salah satu komitmen Kapolri tersebut, maka dari awal sepatutnya lah bahwa kemudian kasus ini tidak diproses dengan menggunakan mekanisme litigasi. Penetapan status tersangka itu menandakan bahwa memang mindset teman-teman di kepolisian adalah litigasi. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tersidangan, dan seterusnya. Itu yang saya sesalkan. Kenapa saya sesalkan juga? Karena pada waktu yang sangat berdekatan, ada peristiwa laka lantas yang berlangsung di wilayah Blitar. Tetapi hebatnya teman-teman di Polres Blitar adalah alih-alih menggunakan atau menerapkan mekanisme litigasi, teman-teman di Polres Blitar langsung menerapkan restoratif justice. Dan bisa saya saksikan betul itu, bagaimana kedua belah pihak akhirnya mencapai titik perdamaian, sama-sama puas, menambat terjadinya kebisingan di masyarakat, dan setamanya anggota kepolisian juga bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih produktif lainnya. Oke, makanya pihak keluarga kemarin pada saat rekonstruksi ulang di waktu yang sama juga melaporkan ya, terkait dengan upaya pembiaran tidak memberikan pertolongan pada purna wirawan polisi ini. Saya tanyakan ke Pak Yusuf, Pak Yusuf kan kemarin rekonstruksi ulang. Singkat saja Pak, rekonstruksi ulang ini nanti kalau hasilnya sama, apa rekomendasi dari Kompoltas? Kami sendiri sementara ini sudah menganalisis hasil rekonstruksi kemarin. Sedikit banyak memang tidak banyak berbeda tentu. Ini kan kami bisa melihat secara utuh. Sebelumnya kan kita tidak ikut dalam rekonstruksi yang dilakukan penyidikan di awal. Ada beberapa catatan-catatan tentu ini sudah kami terus komunikasikan. Salah satunya kan kami bertanya, ada waktu untuk Pak Yusuf itu untuk menghindar atau mengerim tidak? Misalnya jawaban secara traffic accident analysis itu ruangnya sangat sempit, sekitar 0, sekian detik. Dan kecepatan juga kencang ya? Ya, itu berdasarkan traffic accident analysis. Artinya memang kan penangannya kan dilakukan secara saintifik. Jadi singkat Pak Yusuf, rekomendasinya? Kalau misalnya benar hasilnya sama? Sementara posisinya kepentingan rekonstruksi kemarin itu kan satu ya merespon ya. Yang kedua untuk melihat dengan melibatkan pihak-pihak eksternal. Jadi sementara ini, ini segera diposisikan dengan bagaimana hasil rekonstruksi beser. Oke, berarti masih menunggu hasil rekonstruksinya ya? Iya. Baik, terima kasih. Untuk menentukan mekanisme hukum selanjutnya. Terima kasih Pak Yusuf Warchim, anggota Kompolnas dan psikolog forensik. Reza Indragiri sudah berbagi informasi. Selamat petang, Bapak-Bapak sehat selalu.